Lurek 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 merupakan salah satu nama kain yang berasal dari Jawa yang memiliki arti lorek atau garis-garis Saya ingin lihat proses pembuatan lurek Tahap pertama pembuatan kain lurek adalah proses pewarnaan benang Bisa menggunakan pewarna alam atau pewarna sintetik Ini kita mau lihat besin penon Proses berikutnya adalah pengeklosan benang Kemudian ditata sesuai dengan motif Lurek yang akan dibuat Jadi benangnya ini pak Satu kain ini membutuhkan 2.700 lebenang Dengan lebar 110 cm Nah ini ditata sesuai Ini untuk fungsinya pak Fungsinya begini Dan sedikit saya ini ya Taktikan Ini kan untuk biarkan bisa menang Ini penentunya disini pak Ini tradisional Peninggalan Tradisional Nah ini pak Yang untuk Agar Kita menjadikan ini Ini disini pak Kekrasnya Nah ini kita masukkan ini Masukkan ini Oke Kita tarik penang Ini kita tarik penangnya Ini Ini Kita tarik penang Ini Tidak apa-apa ini Ini tidak apa-apa pak Selanjutnya pak Ya Semuatan Nah ini terus di kebalikan Tadi kan ke atas ini ke bawah Tidak 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 caranya bendang ini kan kebini pak bingung ini harus dikongkir pak, nanti kalau tidak ada yang mengubang nanti jangan ada yang putus nanti gak apa? kayaknya nanti harus berubah ini sudah jadi kayaknya? belum pak, ini kan baru istilahnya di bum, di sekir sekir nanti ditarik ke sini lagi pak benang yang dari sini pindah ke sini ini namanya gun gun ini sisir, mata sisir ini masuknya juga satu-satu semua sejumlah benang yang digendakkan terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ini ini masuknya ke sini pak ini ini nanti masuknya ke sini pak ini ini masuknya ke sini pak nah ini 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 proses penyucuan ini proses memasukkan benang dari bong kecil ke dalam mata gun sesuai dengan rencana penun ini 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 nanti diterap ini yang tadi saya gunakan itu itu fungsinya ini pak kalau tidak begini kan ini masuk ke sini pak masuk ke lubang ini pak nah nanti setelah ini lari ke sini ini tinjak yang satu nyala yang kebalikan tapi bijak ngancing nah yang namanya nganyam kan di sini selanjutnya adalah proses penunuman dan finishing sehingga menghasilkan kain lurek yang sangat indah mas mas tadi proses penuhnya sudah kita lihat nah saya ingin lihat hasil jadinya yang dibikin tadi jadinya seperti ini pak lainnya nah ini seperti ini ini motif apa namanya ini ini hujan gerimis hujan gerimis ini hujan gerimis sawit hujan gerimis sawit hujan gerimis ini motif-motif baru oke nah kalau yang ini pak orang menambahkan motif ganjar ha 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 motif ganjar ya kebetulan dulu pak ganjar itu ada setan pameran dari sedan yang motifnya seperti ini oh ini motif ganjar karena pak ganjar pernah memakainya pernah memakainya pernah memakainya pernah memakainya pernah memakainya bu ini loh ada kok nugerah mau pilih kain sama baju oke sama ibunya ya iya ya pak prosesnya benarnya ini ditari-tari ini harus bikin pekat itu loh krimis sawit krimis penuh krimis sawit nah itu kan namanya bolos ini aja tahan motif krimis dibikin model soldier pada umumnya motif utama dari kain ini adalah garis-garis baik horizontal maupun vertikal tetapi ada pula lurek yang bermotif kotak dan juga polos dengan berbagai warna atau sering disebut pula lurek polosan lurek tradisional atau ATBM memiliki keunikan selain proses, teksturnya yang khas membuatnya berbeda dari hasil tenun mesin yang lebih rata dan menutun hasilnya tidak akan pernah sama dari satu penenun dengan penenun lain membuat lurek tradisional memiliki daya tarik tersendiri mari teman-teman kita cintai dan pergunakan kain lurek marisan budaya luhur kita yang indah ini pada saat melakukan aktivitas kita masing-masing selamat menikmati